Sekarang masalah ukurannya jenggot Berapa ukuran jenggot yang dijelaskan oleh para ulama Apakah sampai panjang Apakah cukup tiga halai Atau bagaimana Dikatakan di kitab khasiat termasi Karya Sheikh Mahfud Termasi Belum menukil Kitab Ihya Ulumiddin Dikatakan dalam kitab Al-Ihya Yaitu kitab Ihya Ulumiddin Wakadikhtalafu fima utala minha Ulama berbeda pendapat dalam masalah Panjangnya jenggot Wakilah kemudian dikatakan Pendapat yang pertama Masalah panjangnya jenggot ya Panjangnya Apabila ada laki-laki Menggenggam jenggotnya Kemudian Mengambil Rambut atau panjangnya rambut Yang lebih dari genggaman itu Ini pendapat yang pertama ya Jadi ukuran jenggot pendapat yang pertama Yang dipegang Yang lebih yang dijukur Berarti seukuran genggaman Tangan Falabaksa Maka ukuran ini Tidak masalah Berarti panjangnya Anda melebihi genggaman Genggamannya Pendapat yang pertama Mengatakan Tidak lebih dari genggaman Fakat fa'alahu ibnu Umar Wa jama'atun minat tabi'in Pendapat yang pertama ini Sungguh-sungguh Dilakukan oleh Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhumah Putera Syedina Umar bin Khattab Khattab Wa jama'atun minat tabi'in Dan beberapa orang Sekelompok Ulama Daripada kalangan tabi'in Santri-santrinya sah Sahabat Tabi'in itu Santrinya sah Sahabat Tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad Muhammad SAW Faham? Tabi'in Orang yang nyantir dengan tabi'in Itu tabi'ut tah Tabi'in Di bawahnya lagi Tabi'ut tabi'it tabi'in Terus ke bawah Ukuran yang pertama ini Diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhumah Wa jama'atun minat tabi'in Dan beberapa orang Dari kalangan Tabi'in Wa stahsanahu syi'abi Wa ibnu sirin Dan menganggap Baik pendapat ini Al-imam syi'abi Dan imam Ibnu sirin Wa karihahul hasan Wa kotadah Tapi sahabat Sayyidina Hasan Dan sahabat kotadah Radiyallahu anhumah Beliau tidak mengikuti pendapat ini Beliau berdua Tapi apa pendapat beliau Wa kala Tarkuha Afiyatan Ahabbu Jangan memotong Sisa dari genggaman Itu lebih kami cintai Kata beliau Berarti lebih dari genggam Mungkin seperti Habib Umar itu Kalau dipegang Mungkin jenggotnya Lebih dari genggamannya Habib Umar itu Dan beberapa ulama Yang jenggotnya Panjang Ini masalah panjangnya Kenapa beliau Berpendapat ini Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Jangan dipotong Lebih dari genggaman Jangan dipotong Jangan dipotong Kenapa beliau Mengikuti pendapat itu Khususnya Sayyidina Hasan Bina Ali Bina Bitalib Radiyallahu anhum Dan sahabat kota ada Karena mengikuti Sabda Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Karena Nabi mengatakan A'ful lehya Panjangkan jenggotnya Cuma Nabi Di dalam hadisnya ini Dalam teks Atau redaksi hadis ini Nabi Nabi Tidak menyebutkan bata Nabi bilang apa Panjangkan Jenggotnya Berapa Batasan panjang Panjangkan bisa Lebih dari Segini 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 Nabi tidak mengatakan Nah sehingga Ulama berpikir Sehingga ulama berpikir Berapa batasannya ini Kira-kira yang dikehendaki Nabi ini berapa Yang jelas ada yang Kurang dari genggamannya Ada yang lebih dari Genggamannya Paham ya Cuma yang lebih dari Genggaman ini Batasannya berapa Nah ulama disini juga Membahas disini Berapa panjangnya jenggot Kalau dilebihkan dari Genggaman Jadi intinya Pendapat yang pertama Pendapat yang pertama itu kurang dari Satu genggam Dari Satu genggam Kurang Pendapat yang kedua Lebih dari ukuran Satu genggam Ngerti Nah cuman pendapat yang kedua Ketika lebih dari Satu genggam Ini batasannya Sampai mana Karena tidak ada Dari Nabi Hadisnya pun Tidak Menyebutkan Batasan Ngerti Sampai mana Sehingga Ulama mengatakan Perintah panjang Dalam hadisnya Nabi Panjangkan Jenggotmu itu Kata Nabi Panjangkan ini Berapa batasnya Perintah Itu kan A'fu 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 Lihya Panjangkan Atau perintah Nabi Untuk memanjangkan Jenggot Dalam hadis itu Yang dekat Dengan Pemahaman kita Yang dekat Dengan Pemahaman Yang terbaik Adalah Jangan sampai Panjangnya itu Membuat Apa Membuat Elek Apa Bentuk Orang tersebut Orang yang berjenggot Jadi ukurannya Yang enak Dilihat Gitu loh Kalau mau panjang Melebih satu genggam Intinya Yang enak Dilih Ukurannya Panjangnya sampai mana Sampai enak Dilihat Kalau sudah Enak dilihat Potong Ini masalah Panjang Masalah rapi Kan sudah kita Pembahasan Masalah merapikan Jenggot Lain lagi Masalah rapi Ini masalah Panjangnya Kalau masalah rapi Ada kesunan lain Sunah merapikan Jenggot Masalah panjangnya Ukuran Memanjangkan Jenggot Dalam hadis Nabi itu Sampai mana Sampai ukuran Enak dilihat Sekiranya Enak dilihat Jangan Kalau panjang sampai Segini Ini bisa Menyebabkan Pandangan Enak Kemudian yang kedua Bisa membuat Orang Ghibah Sekiranya Jenggotnya Anak ini Kalau panjangnya Segini Orang ngomong Potong Ini Ulama menyikapi Hadis Nabi Untuk pendapat Yang kedua Ketika Jenggot Melebihi Dari satu Genggam Paham ini Paham Tidak Intinya Pembahasan Yang pertama Pendapat Yang pertama Kurang Dari satu Genggam Sebagaimana Ini Kita lihat Kayaknya Guru-guru Kita Kurang dari Satu Genggam Semuanya Tidak Lebih dari Satu Genggam Anda Kata Mau panjang Lebih dari Setenggam Boleh Bahkan Itu yang Diamalkan Oleh Sayyidina Hasan Itu yang Diamalkan Oleh Sahabat Sayyidina Kota Ada Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Semuanya sahabat Yang pertama Juga sahabat Abdullah bin Umar Bin Khotab Seorang sahabat Juga Jelas ini Cuman ketika kita Mengamalkan pendapat Yang kedua Yang panjang Lebih dari Satu Genggam Maka harus Diperhatikan Sampai Mana panjangnya Sampai Sampai Seukuran Enak Dipandang Jangan Sampai Orang Tidak 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 Harus Dicukur Apalagi Sampai Batasan Ukuran Orang Ngomong Orang Hibah Ini Sudah Dicukur Biar orang Tidak Ngomong Jelas Ini Andai Kata Memanjangkan Mengamalkan Pendapat Yang kedua Dengan Niat Seperti Ini Maka Fala Baksa Maka Tidak Ada Masalah Faham Ya Ada Kata Panjang Pun Tetap Rapi Tidak Ada Masalah Mungkin Panjang Segini Tapi Rapi Tidak Kemana Mana Intinya Disini Memperhatikan Kerapi Kerapian Jelas Ya Kalau Masalah Panjang Ada Yang Kurang Dari Satu Genggam Ada Yang Lebih Dari Satu Genggam Yang Kurang Dari Satu Genggam Tetap Ya Semuanya Disunahkan Rapi Tapi Yang Lebih Dari Satu Genggam Ini Lebih Diperhatikan Kerapian Kerapian Jangan Sampai Merusak Apa Apa Pandangan Yang Punya Jenggot Dan Jangan Lupa Ya Diniati Dengan Niat Yang Ba Yang Ba Mengikuti Menurut Orang-orang Yang Soh Sunnah Nabi Dan Mengikuti Orang-orang Yang Soh Niat Berjenggot Seperti Niat Niat Orang Soh 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 Selamat Sudah Dari Awal Di